Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik, kali ini ketemu lagi dengan saya Devi Giuliani Guru sejarah di SMA Islam Anizam SMA Islam Anizam Unggul Cerdes Islam Oke, baik, ketemu lagi nih dengan saya Dalam mata pelajaran kali ini Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah wajib Kelas 12 Nah, ini adalah pertemuan Berapa ya? Kedua Kedua kita dalam mata pelajaran sejarah wajib Oke, apa nih hari ini tema yang akan kita bahas Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran Nah, jadi ada yang tahu nggak nih? Arti dari konsensus Jadi, kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsensus itu seperti Kesepakatan kata Atau kesepakatan bersama Yang diperoleh melalui Yang diperoleh melalui kesepakatan suara Seperti itu Oke Nah, kita lanjut Nah, tadi kan ada kata konflik Kemudian ada kata konsensus gitu ya kan Jadi, gimana Dari belajar sejarah ini Dari pembelajaran apa ya Sejarah kelam Indonesia Itu bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini Untuk lebih meningkatkan integritas dalam diri kita Dalam kehidupan Pastinya dalam kehidupan sehari-hari Oke, kita lanjut Nah, jadi salah satu guna kita belajar sejarah Itu adalah kegunaan edukatif Edukatif itu pendidikan gitu ya kan Maksudnya Dengan kita mempelajari sejarah Maka orang dapat mengambil hikmah Dari pengalaman yang pernah dilakukan Di masa lalu Nah, tentu saja Ini akan ada kaitannya dengan masa yang sekarang Nah, keberhasilan di masa lampau Akan dapat memberi pengalaman Pada masa sekarang tentunya Sebaliknya begitu juga Kesalahan masyarakat di masa lampau Itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga Yang pastinya harus bisa kita waspadai Untuk tidak terjadi kembali di masa kini Nah, baik Langsung saja nih Kita masuk kepada materi kita Nah, jadi Yang pertama Itu ada Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa Kita akan mempelajari tentang Pentingnya integrasi bangsa Gitu Nah, jadi Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa ini Oke, sebelumnya Pada tau kan apa arti dari Integrasi atau Nah, ini Ya Integrasi Jadi, kalau misalkan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Integrasi itu bisa diartikan sebagai Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh Atau bulat Jadi, lebih simpulnya sih Integrasi itu tentang kesatuan Gitu ya Kesatuan bangsa Persatuan bangsa Oke Nah, jadi Penting untuk kemudian kita meningkatkan Integrasi bangsa Gitu Terutama dalam kehidupan Masa sekarang Gitu Karena Ternyata masih banyak terdapat Daerah-daerah itu yang memiliki potensi konflik Tinggi pada masa sekarang Gitu Seperti kita baca di slide Sudah ada dikatakan bahwasannya Kementerian Sosial saja Mematakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah Dengan potensi rawan konflik sosial Nah, jadi Dari 184 daerah ini Nah Ada 6 Yang 6 daerah Itu diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi Yang pertama ada Papua Lalu kedua ada Jawa Barat Ketiga ada Jakarta Keempat Sumatera Utara Kelima ada Sulawesi Tengah Keenam ada Jawa Tengah Bayangin Kita saat ini tinggal di Sumatera Utara Dan daerah kita itu merupakan Menjadi salah satu Dari 6 daerah yang memiliki Tingkat konflik sosial tertinggi Di Indonesia Seperti itu Nah, kita harus waspadai ini gitu Agar bagaimana caranya kita untuk Menjadikan daerah tempat tinggal kita itu Rawan konflik sosialnya itu Tidak semakin meningkat Gitu Oke Kita lanjut Nah Ada gambar Muhammad Hatta Gitu ya Jadi Ada sebuah Kalimat Yang pernah dicetuskan oleh Muhammad Hatta Pada tahun 1932 Nah, kita bisa Merenungkan sejenak nih Apa yang ditulis oleh Muhammad Hatta Yaitu Isinya Dengan persatuan bangsa Satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi Dengan pengakuan bangsa yang satu itu Boleh terdapat berbagai paham politik Tetapi Kalau datang marah bahaya Disanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati Disanalah kita berdiri sebaris Kita menyusun persatuan Dan menolak persatean Oke Nah Inti dari kata-kata ini itu bahwa Ya kita Kalau ingin menjadi bangsa yang satu Maka jangan sampai kita itu terbagi-bagi Kita tidak akan bisa terbagi-bagi lagi Seperti pada masa dulu itu Kalau misalkan kita menjadi Memiliki rasa persatuan yang tinggi Boleh terdapat berbagai paham politik Dalam Satu bangsa gitu Tetapi Ingat lagi Ketika datang marah bahaya Disanalah kita menunjukkan persatuan hati Walaupun Berbeda paham politik Tapi ketika sudah ada datang bahaya dari luar Kita harus bisa bersatu Itu inti dari kalimat Muhammad Hatta ini Gitu ya Tentang persatuan bangsa Oke Nah Jadi Konflik Nah ini Konflik bahkan bukan hanya dapat mengancam persatuan bangsa Kita juga harus menjadari Betapa konflik terjadi Dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian Bukan hanya korban harta Tetapi Nyawa juga menjadi salah satunya Gitu Nah Sejarah telah memberitahu kita Bahwa Bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi Selama masa tahun 1948 Hingga tahun 1965 Berapa banyak macam Pemberontakan yang terjadi Berapa banyak ribu Korban yang Tewas dalam pemberontakan itu Gitu Nah itu salah satu Bukti bahwasannya Konflik ini Dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian Gitu ya Nah Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi bangsa kita sendiri Jadi Saat ini kita belajar Bagaimana agar Konflik ataupun Pemberontakan Yang pernah terjadi di masa lalu Itu tidak terjadi Atau tidak terulang kembali pada saat sekarang Gitu ya Oke kita masuk kepada yang kedua Teladan para tokoh persatuan Nah ini Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang Oke Ada yang hafal gak nih Susah ya kan menghapal 173 orang Nah Jadi Ini dia Ada Ada list Apapun foto pahlawan nasional Indonesia Gitu ya kan Jadi Tidak sembarang orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional Itu gak semua Gak semua pejuang yang merebut kemerdekaan Indonesia Yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu bisa menjadi pahlawan nasional Indonesia Karena memang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Salah satu diantaranya adalah Tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata Atau perjuangan politik Dalam bidang lainnya Gitu untuk mencapai Merebut Mempertahankan Atau mengisi kemerdekaan Serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Nah jadi Kalau kita lihat Tokoh-tokoh ini Gitu ya kan Ada banyak sebenarnya tokoh yang Tidak semua kita kenal Palingan hanya beberapa dari kita SD, SMP, foto sampai SMA Gitu ya kan Foto-foto pahlawan yang terpajang di dinding kelas kita biasa itu ya Foto yang terpajang di dinding itu Ya Hanya beberapa pahlawan saja Sedangkan disini kita ketahui ada 173 orang Jadi Ada banyak Pahlawan yang Tidak familiar Dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Nah Para pejuang ini Nanti akan dibagi Dari Kedalam beberapa pembahasan juga Ada yang Pahlawan nasional dari Papua Kemudian nanti sampai kepada Perempuan pejuang Seperti itu Nah Jadi harapannya nanti kita dapat Mengambil Apa ya Mengambil Dapat mengambil Hikmah dari perjuangan Para pahlawan Yang telah berusaha Untuk merebut kemerdekaan Gitu ya Kita lanjut Nah Ini dia Yang pertama Ada pahlawan nasional dari Papua Nah Yang pertama Ini ada Dia bernama Franz Kaisipo Lalu yang kedua Silas Papare Dan yang ketiga ada Martin Indi Gitu Nah Jadi ketiga Pahlawan ini Berasal dari Wilayah paling timur di Indonesia Yaitu Papua Gitu Oke Kita akan bahas satu persatu Nanti ya Nah Jadi Posisi Papua Dalam sejarah Indonesia Kita tahu ya Setelah kemerdekaan itu Sebenarnya unik Gitu Kenapa unik Karena Papua Adalah wilayah di Indonesia Yang bahkan Setelah Republik Indonesia Kembali menjadi negara kesatuan Yaitu pada tahun 1950 Itu tetap Papua ini masih tetap berada Dalam kendali Belanda Gitu Nah Padahal Pada Hasil KMB ya Konferensi Meja Bundar Nah ini minggu lalu Sudah kita bahas ya Tentang KMB Yakni pada tahun 1949 Disitu dikatakan Bahwasannya Permasalahan Irian Barat Ataupun Papua ini Akan diselesaikan Satu tahun kemudian Gitu Tapi nyatanya Bahkan pada Sampai tahun 1962 1962 Nah Ketika Indonesia Akhirnya memilih Jalan Perjuangan Militer Dalam merebut wilayah ini Belanda tetap berupaya Mempertahankan Papua Seperti itu Ada banyak Alasan Papua ya Salah satunya bahwa Tanah Papua ini Dipertahankan oleh Belanda Karena memang Kaya akan Sumber daya alamnya Gitu ya kan Dan ya Lain-lain lah Alasannya Itu tidak akan kita bahas disini Karena Kita disini fokus Kepada Palawan Nasional ya Oke Kita bahas dari yang pertama Frans Kaisipo Nah Frans Kaisipo Ini Dia lahir pada Tahun 1921 Dan meninggal pada Tahun 1979 Ya gitu Nah Tadi kita tahu Bahwasannya Sampai tahun 1962 pun Belanda masih kekeh Ingin Tetap Papua ini Di bawah kendali mereka Seperti itu ya Tapi itu tidak Menjadikan Penduduk Papua itu Diam saja Gitu Tidak Ada kemudian Tokoh-tokoh Yang menjadi Ataupun yang memiliki Peran besar dalam Upaya integrasi bangsa Integrasi untuk Memperjuangkan Papua ini Kembali kepada Republik Indonesia Seperti itu Nah Yang pertama itu Frans Kaisipo Dia adalah Salah seorang Tokoh Yang mempopularkan Lagu Indonesia Raya Di Papua Saat menjelang Indonesia Merdeka Gitu ya Nah Kedua Ia juga turut Berperan dalam Pendirian Partai Indonesia Merdeka Atau PIM Pada tanggal 10 Mei 1946 Nah Pada tahun yang sama Frans juga Menjadi Anggota Delegasi Papua Dalam Konferensi Malino Di Sulawesi Selatan Nah Jadi dalam Konferensi ini Ia sempat menyebut Papua atau Netherlands New Guinea Dengan nama Irian Yang Konon Diambil dari Bahasa Biak Tau Biak ya Biak itu Pulau kecil Yang terletak Di Teluk Cendrawasih Dekat Sebelah utara Pesisir Provinsi Papua Gitu Jadi dari Bahasa Biak Dari bahasa Di Pulau Kecil itu Gitu Nah Dalam Konferensi ini Frans juga Menentang Pembentukan Negara Indonesia Timur Atau NIT Karena NIT Tidak memasukkan Papua ke dalamnya Ia lalu Mengusulkan agar Papua dimasukkan Kedalam Keresidenan Sulawesi Utara Pada masa itu Lalu Selanjutnya Yang keempat Pada tahun 1948 Beliau Ikut berperan Dalam Merancang Pemberontakan Rakyat Diak Melawan Belanda Lalu Pada tahun 1961 Ia mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia Atau ISI Yang Partai ini Menuntut Penyatuan Netherlands New Guinea Ke negara Republik Indonesia Setelah itu Pada tahun Lebih tepatnya Pada akhir tahun 1960-an Berupaya agar Penentuan pendapat Rakyat Atau peperah Bisa dimenangkan oleh Masyarakat yang ingin Papua bergabung Kedalamnya Ingin Bisa dimenangkan Agar Papua Bisa bergabung Ke Indonesia Nah Proses tersebut Akhirnya Menetapkan Papua Menjadi Bagian Dari Negara Republik Indonesia Kita Masuk Kepada Yang kedua Yaitu Silas Papare Nah Beliau lahir Pada tahun 1918 Dan Meninggal dunia Itu pada Tahun 1978 Nah Apa saja Perjuangan Yang telah Beliau lakukan Yaitu yang pertama Membentuk Komite Indonesia Merdeka Atau KIM Nah Itu Hanya sekitar Sebulan setelah Indonesia Merdeka Gitu Jadi Tujuan daripada Dibentuknya KIM Ini tadi Ternyata Untuk Menghimpun Kekuatan Dan Mengatur Gerak langkah Perjuangan Dalam Membela Dan Mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 Lalu Yang kedua Desember 1945 Silas Ditangkap Belanda Karena Dianggap Mempengaruhi Batalian Papua Untuk Memberontak Belanda Akhirnya Silas Pun Dipenjara Pada masa itu Di Hollandia Atau Jayapura Dipenjara Bersama dengan Martin Indi Gitu Nah Setelah Setelah Dia keluar Dari penjara Pada tahun 1950-an Ia berusaha Keras agar Papua Menjadi bagian Dari Republik Indonesia Tahun 1962 Silas Mewakili Iren Barat Duduk Sebagai Anggota Delegasi Republik Indonesia Dalam Perundingan New York Antara Indonesia Belanda Nah Jadi Dalam Perundingan Ini Akhirnya Belanda Setuju Untuk Mengembalikan Papua Ke Indonesia Yaitu Pada 1962 Nah Yang ketiga Tadi ada Martin Indi Nah Martin Indi Lahir Pada Tahun 1912 Dan Meninggal Pada Tahun 1986 Nah Jadi Martin Ini Sebenarnya Adalah Anggota Polisi India Belanda Pada Awalnya Yakni Pada Saat Sebelum Jepang Masuk Ke Indonesia Nah Pasti Jepang Masuk Indonesia Itu Pada Tahun 1942 Berarti Sebelum Tahun Itu Namun Jabatan Ini Bukan Berarti Melunturkan Sikap Nasionalismenya Justru Ia Semakin Tumbuh Tadkala Ia Kerap Berinteraksi Dengan Tahanan Politik Indonesia Yang Dibuang Belanda Ke Papua Nah Jadi Pada Tahun 1945 Secara Sembunyi Sembunyi Ia Menyiapkan Pemberontakan Terhadap Belanda Namun Pada Masa Ini Pemberontakan Yang Direncanakan Itu Masih Gagal Tahun 1946 Ia Menjadi Ketua Partai Indonesia Mertika Atau PIM Nah Lalu Secara Terang-terangan Menghimbau Anggota Militer Yang Bukan Orang Belanda Untuk Melancarkan Perlawanan Terhadap Belanda Nah Namun Akibat Aktivitas Politiknya Ini Yang Semakin Hari Semakin Berani Dari Yang Awalnya Sembunyi Sembunyi Kemudian Cara Terang-terangan Akhirnya Pemerintah Belanda Menangkap Dan Memenjarakan Indi Namun Namun Pada Pada Tahun 1962 Saat Indi Sudah Keluar Dari Penjara Ia Menyusun Kekuatan Gerilia Dalam Rangka Operasi Trikora Saat Perang Usai Ia Kembali Berangkat Ke New York Untuk Memperjuangkan Masuknya Papua Ke Wilayah Indonesia Nah Di PBB Hingga Akhirnya Papua Benar-benar Menjadi Bagian Dari Republik Indonesia Nah Itulah Perjuangan Dari Palawan Nasional Dari Papua Nah Kita Masuk Kepada Yang Kedua Para Raja Yang Berkorban Untuk Bangsanya Nah Disini Yang Pertama Ini Sudah Ada Sultan Hameng Kubuona IX Lalu Ini Yang Kedua Ada Sultan Syarif Kasim II Nah Berbicara Tentang Sultan Hameng Kubuona IX Siapa Yang Tidak Kenal Bagaimana Kepemimpinannya Pada Saat Menjadi Sultan Seperti Itu Dan Bagaimana Rasa Nasionalismenya Terhadap Indonesia Oke Next Jadi Sultan Hameng Kubuona IX Ini Lahir Pada Tahun 1912 Nah Kemudian Ia Meninggal Pada Tahun 1988 Jadi Sultan Hameng Kubuona Ini Dinobatkan Menjadi Raja Dari Yogyakarta Itu Pada Tahun 1940 Nah Pada Saat Dinobatkan Menjadi Raja Itulah Ia Dengan Tegas Menunjukkan Sikap Dari Nasionalismenya Nah Sejak Awal Kemerdekaan Sultan Memberikan Banyak Fasilitas Bagi Pemerintah Republik Indonesia Nah Ini Kiprah Beliau Dalam Turut Andil Pada Masa Itu Dalam Ikut Berperan Pasca Kemerdekaan Nah Bantuan Logistik Dan Perlindungan Bagi Kesatuan Kesatuan TNI Tetkala Perang Kemerdekaan Berlangsung Juga Berikan Nah Benar-benar Membantu Roda Pemerintahan Pada Saat Itu Roda Pemerintahan Yang Memang Baru Terbentuk Pasti Banyak Hal-hal Yang Butuh Dibentuk Dari Negara Yang Baru Lalu Yang Kedua Beliau Pernah Menolak Tawaran Belanda Yang Akan Menjadikannya Raja Seluruh Jawa Setelah Agresi Militer Dua Berlangsung Nah Nah Jadi Ternyata Belanda Ini Ingin Memisahkan Sultan Yang Memiliki Pengaruh Besar Pada Saat Itu Dengan Republik Indonesia Tapi Kemudian Sultan Menolak Nah Lalu Yang Ketiga Walaupun Beliau Bersatu Sebagai Sultan Hamengkubwono Sembilan Dikenal Pula Sebagai Pribadi Yang Demokratis Dan Merakyat Nah Jadi Banyak Kisah Menarik Yang Terjadi Dalam Interaksi Antara Sultan Dan Masyarakat Yogyakarta Nah Cerita-cerita Itu Dikisahkan Pada Beberapa Buku Ya Oleh SK Trimurti Ada Buku Yang Berjudul Tahta Untuk Rakyat Nah Itu Menggambarkan Tentang Sosok Dari Hamengkubwono Sembilan Ini Tau Ya Trimurti Trimurti Itu Istri Dari Sayuti Melik Pengetik Naskah Teks Proklamasi Lalu Yang Kedua Ada Sultan Syarif Kasim II Nah Sultan Syarif Kasim II Ini Lahir Pada Tahun 1893 Dan Kemudian Meninggal Pada 1969 Nah Sultan Syarif Ini Dinobatkan Menjadi Seorang Raja Itu Pada Usia 21 Tahun Tepatnya Pada Tahun 1915 Raja Siap Indrapura Sultan Syarif Kasim Menyatakan Kesekian Dan Dukungan Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Serta Menyerahkan Harta Semilai 13 Juta Golden Pada Saat Proklamasi Apa ya Pada Saat Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Itu Sampai Ke Siap Siap Sultan Langsung Memberikan Bantuan Kalau 13 Juta Golden Saat Ini Kira-kira Itu Setara Dengan 1,47 Triliunan Itu Sungguh Nominal Yang Lumayan Besar Karena Kesultanan Siap Pada Masa Itu Memang Dikenal Kesultanan Yang Kaya Sultan Syarif Kasim Kemudian Membentuk Komite Nasional Indonesia Di Siap Membentuk TKR Tentara Keamanan Rakyat Dan BPR Barisan Pemuda Rakyat Selain itu Ia juga Mengajak Raja-raja Di Sumatera Timur Lainnya Agar Turut Memihak Kepada Republik Indonesia Dan Yang Terakhir Saat Revolusi Kemerdekaan Pecah Sultan Aktif Mensuplai Bahan Makanan Untuk Para Laskar Ia Kembali Pada Saat Itu Menyerahkan 30% Harta Kekayaannya Berupa Emas Kepada Presiden Soekarno Di Yogyakarta Penyerahan Harta Itu Diperuntukkan Untuk Kepentingan Perjuangan Pada Masa Itu Luar Biasa Dermawan Sangat Dermawan Oke Kita Masuk Yang Ketiga Mewujudkan Integrasi Melalui Seni Dan Sastra Siapa Yang Tak Kenal Dengan Ismail Marzuki Benar Ismail Marzuki Nah Belahir Pada Tahun 1914 Dan Meninggal Pada 1958 Masih Belum Terlalu Tua 44 44 Tahun Usia Di 44 Tahun Nah Jadi Ismail Marzuki Ini Lahir Di Jakarta Memang Dia Berasal Dari Keluarga Seniman Awalnya Jadi Di Usia Ismail Marzuki Yang Ke 17 Tahun Ia Sudah Berhasil Mengarang Lagu Pertamanya Yaitu Oh Sarina Tuh Lagu-lagu Yang Diciptakan Ismail Marzuki Sangat Diwarnai Oleh Semangat Kecintaannya Terhadap Tanah Air Latar Belakang Keluarga Pendidikan Dan Pergaulannya Itu Turut Andil Dalam Menanamkan Perasaan Senasib Dan Sepenanggungan Terhadap Penderitaan Bangsanya Seperti itu Ketika RRI Dikuasai Belanda Tahun 1947 Beliau Yang Sebelumnya Aktif Dalam Orkes Radio Memutuskan Untuk Keluar Karena Tidak Mau Bekerja Sama Dengan Belanda Nah Bagaimana Kemudian Nasionalismenya Tumbuh Walaupun Dia Pada Awalnya Aktif Di RRI Tapi Setelah Itu Kemudian RRI Diambil Alih Belanda Dia Juga Mengundurkan Diri Karena Memang Tidak Mau Berurusan Ataupun Bekerja Sama Dengan Pihak Belanda Pihak Yang Telah Menjajah Dan Membuat Sengsara Bangsanya Sendiri Lagu Lagu-lagu Ismail Marzuki Sarat Dengan Nilai Perjuangan Yang Menggugah Rasa Kecintaan Terhadap Tanah Air Dan Bangsa Siapa Yang Tahu Apa-apa Lagi Yang Diciptakan Oleh Ismail Marzuki Yang Pertama Ada Seperti Rayuan Pulau Kelapa Itu Diciptakan Pada Tahun 1944 Lalu Yang Kedua Ada Halo Halo Bandung Itu Pada Tahun 1946 Kemudian Ada Lagu Yang Berjudul Selendang Sutra Itu Diciptakan Pada Tahun 1946 Ini Diciptakan Pada Saat Revolusi Kemerdekaan Untuk Membangkitkan Semangat Juang Lalu Ada Sepasang Mata Bola Itu Diciptakan Pada Tahun Yang Sama Pula 1946 Oke Itu Tentang Ismail Marzuki Kita Lanjut Nah Ini Yang Terakhir Perempuan Pejuang Disini Ada Opu Daeng Risaju Nah Opu Daeng Risaju Adalah Seorang Toko Pejuang Perempuan Yang Menentang Kolonialisme Belanda Pada Masa Itu Nah Jadi Opu Daeng Risaju Ini Relah Menanggalkan Gelar Kebangsawanannya Serta Harus Dijubroskan Kedalam Penjara Selama Tiga Bulan Oleh Belanda Dan Belanda Juga Harus Bercerai Dengan Suaminya Yang Ternyata Tidak Bisa Menerima Aktifitasnya Pada Saat Itu Namun Semangat Perlawanannya Untuk Melihat Rakyatnya Keluar Dari Cengkraman Penjajahan Membuat Ia Relah Mengorbankan Dirinya Terima Nah Itulah Nah Itulah Para Pahlawan Nasional Yang Kita bisa Ambil Keteladanannya Kita bisa Contoh Keteladanannya Dari mereka Jadi memang Yang dijelaskan Disini adalah Pahlawan-pahlawan Nasional Yang Kurang Populer Mungkin Kita dengar Gitu ya kan Kalau misalkan Seperti kayak Tujuh pahlawan Yang Meninggal Pada saat Gerakan Pada saat Pemberontakan G30S Itu kan Udah biasa Gitu ya kan Nah Ini Ada orang-orang Yang Belum Terlalu familiar Di telinga Kita Tapi mereka Punya Andil Punya Pengaruh Yang besar Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Perlulah Kita contoh Kemudian Suri Tauladan Dari Pahlawan-pahlawan Yang telah Disebutkan Tadi Itu ada Yang Pahlawan Nasional Dari Papua Itu ada Franz Kaisipo Ada Silas Papare Kemudian Ada Martin Inding Lalu Ada Para Raja Yang berkorban Untuk Bangsanya Walaupun Seorang Raja Seorang Sultan Tetapi Masih Memiliki Rasa Nasionalisme Yang tinggi Ada Sultan Hameng Kubono IX Dan Sultan Syarif Kasim II Lalu Kemudian Ada Yang mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra Ismail Marzuki Lalu Kemudian Ada Pejuang Perempuan Opuda Yang Risaju Baik Sampai Sini Dulu Materi Kita Pada Hari Ini Pada Kesempatan Ini Dan Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Paham Dari Apa Yang Saya Sampaikan Baik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dan Sampai Ketemu Pada Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Pertemuan 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 Pertemuan